oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia untuk kita semua kembali lagi dengan kami di alian rabid kebumen ya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan menjawab ya menjawab pertanyaan dari teman-teman atau sahabat-sahabat peternak kelinci pemula yang diajukan di kolom komentar seperti itu pertanyaannya seperti ini mas kelinci saya sudah kawin kena 3 bahkan sampai 4 kali ya kenapa gagal hamil dan itu terjadi gak cuma 1 atau 2 kali proses seperti itu jadi dalam proses penunggu menunggu hamil atau menunggu melahirkan itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa terutama di bagian pakan seperti itu oke ya teman-teman akan saya usaha jawab dengan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi ya mungkin bila mana nanti ada yang kurang pas atau kurang perlu ada tambahan perlu dikoreksi perlu diluruskan silahkan untuk teman-teman yang memahami hal ini khususnya teman-teman senior atau ya teman-teman yang sudah lama di kelinci silahkan tulis aja di kolom komentar seperti itu untuk pembahasan kali ini akan menjawab ya kenapa kelinci saya sudah kawin bahkan kena 1, 2, bahkan sampai 3 kali itu kok bisa-bisanya gagal hamil seperti itu padahal sudah tak tunggu selama 30 hari kok gak tidak melahirkan ini ya teman-teman ini kasus yang sering terjadi bagi teman-teman peternak memula ya ini karena satu ya teman-teman sebenarnya hal itu bisa diantisipasi di usia-usia kehamilan 10-15 hari dengan cara palpasi atau di kawinkan ulang seperti itu teman-teman jadi teman-teman itu nunggunya gak terlalu lama seperti itu selama 30 hari atau 1 bulan jadi alangkah baiknya teman-teman peternak pemula kalau belum bisa palpasi kalau belum bisa ngecek kehamilan dengan cara dirabah jendengan itu cek dengan cara dikawinkan lagi di usia kehamilan atau usia kawin sekitar 10-15 hari ciri-ciri contoh atau kehamilan yang berhasil di usia itu biasanya tidak mau dikawinkan dan biasanya di usia itu sudah mulai bunyi kruk-kruk-kruk seperti itu jadi itu adalah salah satu indikasi klinci itu berhasil oleh kawin berhasil hamil seperti itu tapi bila mana hal itu pun tetap gagal ya dan kegagalan itu sudah sudah berlangsung 2 atau 3 kali proses pengawinan itu biasanya ada bermasalahnya di jantannya seperti itu teman-teman jadi jantan itu sudah tidak produktif bisa ataupun jantan itu emang benar-benar tidak maksimal untuk proses kawin seperti itu jadi semisal sudah dicoba 1, 2, sampai 3 kali tetap tidak hamil berarti itu permasalahannya biasanya di jantannya teman-teman jadi solusi yang paling tepat yuk ganti jantan seperti itu jadi teman-teman kalau mau beli jantan alangkah baiknya ya tanyakan ya produktifitasnya seperti apa berhasil membuai petina atau tidak seperti itu jadi tidak asal beli jantan apalagi beli jantan yang murah-murahan cari di postingan yang murah-murah itu sangat terawan ya dan biasanya terjadi permasalahan seperti itu jadi kenapa jantan dijual mahal pasti ada kendala seperti itu jadi teman-teman peternak pemula itu lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam proses beli barang untuk breeding seperti itu teman-teman nah itu ya itu kendala-kendala yang sering terjadi bagi teman-teman peternak pemula itu tadi solusinya yang bisa saya sampaikan ya kesimpulannya bila mana njenengan ada jantan yang sudah buat kawin 2-3 kali tapi petinanya tidak hamil itu jantannya wajib dipertanyakan seperti itu tapi ketika hamil di usia 15 hari atau 10 hari sudah terindikasi hamil berarti tinggal jenengan atur waktunya yang tepat untuk berahi petinanya agar bisa mendapatkan hasil anakan yang maksimal hasil anakan yang banyak seperti itu teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan bila mana masih banyak kekurangan bila mana masih banyak yang kurang paham bisa ditanyakan kembali di kolom komentar juga silakan untuk teman-teman yang masih pemula masih tahapan belajar bila mana ada pertanyaan ada kendala-kendala di lapangan bisa ditanyakan di komentar insyaallah nanti tak bikinkan video jawaban-jawaban bisa tak diskusikan sama teman-teman peternak yang sudah mumpuni keilmuannya seperti itu itu saja tidak panjang lebar bila mana banyak keilapan dan kesalahan mohon maaf terima kasih